Bersama saya Aris Tiawan, inilah berita kita malam selengkamnya. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Saat menghadiri Musrembang RKPD Kabupaten Mampawah, Wakil Gubernur Kalbar Rianor San berpesan agar pihak eksekutif dan legislatif segera membahas RPJMD. Keduanya diharapkan duduk bersama mencari solusinya, agar permasalahan tersebut tidak berlarut dan segera terselesaikan. Musrembang RKPD Kabupaten Mampawah tahun 2021 dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Mampawah pada selasa pagi. Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rianor San. Dalam kesempatan tersebut, Rianor San berpesan agar Pemkap Mampawah bersama DPRD atau pihak eksekutif segera membahas RPJMD yang belum ada atau ditetapkan sampai saat ini. Rianor San berharap, Pemkap Mampawah dan legislatif duduk bersama mencari solusinya, agar permasalahan tersebut tidak berlarut dan segera terselesaikan. Kemudian, mantan Bupati Mampawah dua periode ini juga mengingatkan, agar Pemkap Mampawah memperhatikan tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia, karena meskipun angka kemiskinannya menurun, tingkat pengangguran terbukanya masih tinggi. Pemkap Mampawah yang pertama, RPJMD yang belum dibahas, tolong dibahas, carikan konsolusian dengan Dewan. Yang kedua, pesan bahwa ada dua indikator yang memang masih melah. Satu, tingkat pengangguran terbuka, yang kedua, indeks pembangunan manusia. Ini supaya menjadi perhatian Pemkap Mampawah untuk peningkatan ke depannya, karena pengangguran masih banyak. Saya lihat, angka kemiskinan juga sudah bagus di bawah rata-rata provinsi. Biasanya, pengangguran banyak, angka kemiskinan tinggi. Ini bagus saya lihat ya, pengangguran terbukanya tinggi, tapi angka kemiskinan kecil menurun. Seiring dengan akan segera beroperasinya Pelabuhan Internasional Kijing, Ria Norsan berharap dapat berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Mampawah. Di antaranya, dengan terbukanya banyak lapangan pekerjaan, angka pengangguran akan turun. Dari Kabupaten Mampawah, Zain Pond TV memberi tekan.